Intro Saya Nikelview untuk Poundseling kali ini di tanggal 23 September 2019 Di jam 15 lewat 59 menit waktu Indonesia bagian barat Ternyata kita sudah bisa melihat penurunan di Poundseling High di area 1.2489 dan low di area 1.2422 Sementara running price sudah berada di area 1.2435 Jika Anda melihat dengan potensi grafik yang sempat saya share di video pertama Ringkasan all chart nampaknya area yang saya sarankan tidak tercapai Di area 1.2515 ataupun 1.2533 Setelah terlanjur penurunan seperti demikian Apa kira-kira yang bisa dilakukan? Sedikit pengulas untuk grafik daily chart Dari potensi yang kemarin Di akhir pekan saya sempat share tentang potensi penurunan yang akan terjadi di Poundseling Rejection di area trendline Ataupun di area tertinggi yang sempat tercapai di pekan lalu Kurang lebih di 1.2605 Telah menjadi area resisten yang cukup tangguh untuk penelupusan Dan kala itu di hari Jumat hanya mencapai area tertinggi 1.2581 Kemudian melucur deras hingga area 1.2458 Apakah kali ini candle akan cenderung mengalami bearish candle Ataukah akan terjadi pembelikan arah seperti sedia kalah? Jika melihat dari potensi 2 candle terakhir Bullish lalu ditemani dengan bearish Saya bisa mengasumsikan jika misalkan Area bearish yang terjadi di akhir pekan lalu atau di hari Jumat Adalah berbentuk candle yang cenderung membentuk shooting star Dan biasanya akan dilanjutkan dengan potensi bearish candle di candle berikutnya Meskipun di area tersebut Anda bisa lihat area Fibonacci Tracement yang masih saya gunakan Untuk takaran kemungkinan perubahan trend ataupun masih dalam batasan pergerakan tersebut Anda bisa melihat area 1.2429 sebagai area 76% Lalu 61.8% berada di area 1.2350 Sehingga kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa pergerakan kemungkinan masih ada di area tersebut Jika kemungkinan area low yang kali ini sempat tercetak di area 1.2422 Yaitu berimpitan dengan area 76% di area 1.2429 Jika area tersebut ditembus maka kemungkinan potensi lanjutkan penurunan hingga kurang lebih area 1.2350 Kemudian di grafik H4 Kita sudah terlanjur melihat area breakout dari area supportnya di area 1.2468 Tentunya jika terjadi breakout seperti halnya yang selalu saya share adalah kesempatan untuk mengikuti trend penurunan tersebut Artinya kita harus menantikan pullback terlebih dahulu Sehingga per jam 16 lewat 02 menit waktu Indonesia bagian barat Kita bisa mengupdate saja yang sempat saya share di siang hari tadi Adalah untuk melakukan atau menunggu pullback kurang lebih hingga area dari support tersebut disentuh Ataupun mendekati area tersebut Ingat dengan catatan pullback tidak selalu harus menyentuh ataupun melewati Cukup dengan mendekati saja itu sudah diasumsikan sebagai kenaikan pullback Maka area pullback yang mungkin saja terjadi di area 1.2460 ataupun 1.2470 Rasa-rasanya masih di dalam area high 1.2489 Dan itu bisa kita lakukan untuk sell on pullback Lalu kurang lebih jika hal ini terjadi Anda lihat area ungu ini adalah area resistance yang sebelumnya dan kini menjadi area support Maka area 1.2422 hingga 1.2430 ini adalah menjadi area support penentu Jika kemungkinan potensi pullback terjadi maka potensinya dia akan menguji dan kemudian tembus hingga area support kedua Yang kurang lebih di area biru tersebut bercokal area 1.2375 Artinya mirip dengan area 50% atau 61.88% di area daily chart retracement 1.2350 Sehingga kali ini saya akan men-update untuk saja saya Kita lakukan untuk sell on pullback di area 1.2459 hingga area 1.2472 Jika terjadi area tersebut atau mendekati area tersebut silakan lakukan sell Hingga target pertama di area 1.2400 Saya asumsikan bahwa area ungu sudah mulai tertembus namun masih sedikit menggantung Lalu target kedua akan berada di area 1.2373 atau 1.2375 Stop loss akan saya pasang berada di area 1.2580 Kurang lebih area ketinggian atau last level yang dikenal sebagai area tertinggi terakhir Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan Nekiti dan strategi trading Anda Irpansal Crude oil di tanggal 23 September 2019 Per jam 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Gen Barat Berada di area 58.34 dolar per barel Sementara itu area high berada di area 58.84 dolar per barel Dan low di area 58.09 Artinya potensi penurunan sudah terjadi dan kini berada di area tengah kembali Apakah area tersebut akan kembali terkenan ataukah akan reverse ke atas Jika Anda lihat di potensi daily chart Lagi-lagi area historical price membantu kita untuk membaca pergerakan selanjutnya Area nampaknya tidak terlampau jauh bergegas dari area resistance tersebut Dengan area 58.89 yang menjadi area high hingga kini Atau dari sejak pagi hari Maka potensi penurunan nampaknya bisa berlanjut Jika Anda melihat dari grafik yang sempat saya share Kurang lebih di jam 12 Saya sempat mengajurkan untuk sell on pullback di area 58.95 hingga area 59.90 Mengingat alur kenaikan ataupun range pergerakan yang cukup liar di pertengahan malam Maka potensi tersebut masih bisa ditunggu untuk kelanjutannya Jika area tersebut muncul Anda bisa melakukan area sell on rally di area tersebut Atau juga Anda bisa pertimbangkan hal demikian Jika misalkan kenapa saya menajurkan untuk area sell Potensinya adalah pekan lalu sempat terjadi gap up yang cukup besar Hingga area 61 dolar per barel Sementara penutupan di pekan sebelumnya hanya berada di area 54 Artinya kurang lebih ada selisih sekitar 6 hingga 7 poin Tentunya 50% dari gap tersebut jika tertutupi adalah kurang lebih di area 57 atau bahkan 56 Lalu kemudian jika Anda lihat seperti demikian Potensinya kurang lebih akan mencapai ke area hijau di area 57.10 Dan jika beranjak kepada grafik H4 Ini adalah grafik yang sempat kita ulas beberapa hari lalu Dimana area double bottom ternyata kembali tertahan di area neckline di 59 Kemudian mengalami penurunan kembali dan retest di area low berikutnya di 58.20 Lalu saya menemukan area yang saya warnakan orange seperti demikian Ini adalah area yang kita sebut dengan area rectangle Dan sangat wajar jika terjadi pola sideway Kemudian menunggu area tembusan dari salah satu Dan kemungkinan potensinya adalah menembus area support di area 57.90 Anda bisa melakukan sell on breakout Ataupun sell on rally di area yang seperti yang sempat saya ulas di menit sebelumnya Jadi jika area ini adalah area tiang Ini adalah area rectangle Maka jika disatukan ini adalah sebagai bentuk beris flag Sehingga potensinya 1, 2, 3, 4, 5 Dan ini adalah yang ke-6 Artinya wave ke-6 ini ada potensi untuk penurunan lebih lanjut Silakan lakukan sell jika terjadi dengan catatan Jika terjadi pullback di area 58.70 Ataupun di area 58.90 Seperti halnya yang sempat saya post di siang hari Atau Anda bisa lakukan sell on breakout Kurang lebih di area terdekat di area 58.35 Ataupun di area 58.50 Silakan lakukan sell Kurang lebih target pertama berada di area 57.76 Lalu target kedua akan berada di area 56.86 Stop loss silakan pasang di area 60.00 dolar per barrel Selalu gunakan stop loss dan risk management Sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irfan Sal Terima kasih telah menonton